Visi art moment sendiri, Goh, secara entitas itu apa sih, Bud? Oke, kita ingin menjadi sebuah art fair, yang menjadi sebuah platform di mana para galeri-galeri, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, bisa menampilkan karya-karya seniman mereka yang dengan kreativitas dan inovasi yang tertinggi, ya. Sehingga mereka diberikan sebuah wadah atau stage untuk menampilkan karya-karya mereka sehingga bisa mempunyai misi pertama, memanusiakan manusia. Karena saya lihat yang membedakan manusia dengan makhluk lain adalah salah satunya adalah menghargai estetika seni. Oke. Jadi yang kedua, kita juga melihat bahwa lewat art moments ini, seniman-seniman, galeri, dan semua insan seni itu bisa mendapatkan penghidupan yang baik. Dari sini jadi saluran berkat lah ya, channel of blessings lah. Karena kan masih banyak kesian juga, seniman-seniman yang punya idealis tinggi, tapi secara komersialnya kurang bisa di... Ya, itu perlunya fungsi antara kolaborasi seniman, kurator, dan pemilik galeri. Oke, menurut saya, tentu kita beli karya seni itu bukan melihat cuan nomor satu ya. Ya, tapi nggak bisa kita pungkiri banyak yang cuan. Jadi, saya lihat kalau mau cuan itu, ini guidance-nya ya? Iya, guidance-nya. Wah, ini mahal nih, kok? Di mahal. Yakin mau dikeluarin? Keluarin nggak ya? Keluarin nggak ya? Satu, dua dulu ya? Sama lima ya? Tiga, empat, lima ya buat edisi berikut ya? Aduh, nggak apa-apa lah, biar-biar nih pada belajar juga kan gue. Baik, kalau menurut saya, yang pertama itu... Kapan ada art momen lagi? Oke, art momen berikutnya ada di Art Momens Jakarta, tanggal 4 sampai 6 November, di Grand Ballroom Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, dan Gandaria City Hall. Yo, selamat datang kembali bareng gue, Bill Mukhdor, di Art Corridor. Hari ini kita kedatengan salah satu orang yang spesial banget. Ko Sandy, salah satu dokter, yang juga bikin salah satu art fair yang gede banget di Jakarta. Ini keren banget. Langsung aja kita hadirkan co-founder of Art Momens Jakarta. Terima kasih, Bill. Welcome, welcome. Thank you, thank you. Gimana kepadaku? Sehat? Baik, baik, sehat, sehat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Malam ini kita bisa ngobrol-ngobrol santai. Waduh, ini satu kehormatan besar bisa ngundang ko kemarin nih. Kehormatannya punya saya loh. Waduh. Kau ini, kita harus cerita dari awal. Banyak mungkin audiens belum kenal di salah satu orang top kita ini. Kau ceritain dong nih dokter yang bisa jadi bikin art fair yang gokil banget. Background story dulu lah kok, biar orang-orang kenal siapa nih. Saya tuh lulusan dari Australia, dari University of New South Wales, dan dari Monash. Terusnya setelah itu, saya kerja di beberapa yayasan pendidikan dan udah berhasil mendirikan beberapa perguruan tinggi yang menggunakan bahasa Inggris. Dan sekarang akribitasnya sudah unggul atau A. Saat ini saya masih duduk di salah satu yayasan pendidikan universitas di Pulau Batam. Yang dengan tujuan untuk mengajarkan karakter building dan juga menanamkan apresiasi terhadap budaya. Waduh, keren banget. Thank you, thank you. Ini banyak banget, baru depan aja gue ada beberapa hal. Pertama ternyata orang Sydney juga. Kebetulan kita juga sekolahnya di Sydney kok. Iya, 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 iya. Jadi, nah kok bisa aja dari ngambil universitas seperti ini kok? Ini sama art fair ini apa nih nyambungnya kok? Kalau belum tau. Terus terang, saya itu dari kecil memang udah terekspos dengan art. Karena salah satu dari keluarga dekat kami punya galeri dan galeri itu salah satu yang galeri pionir lah ya. Yang saat ini masih berkibar dengan kuat namanya Art One ya. Dan dari sana memang dari kecil udah terekspos dengan art. Tapi, setelah kerja di universitas berapa puluh tahun, tiba-tiba saya melihat ternyata art itu sangat menarik ya. Lalu setelah itu, saya sempat ketemu dengan almarhum ex-business partner saya Leo Silitonga yang ngajak saya untuk bikin art fair dengan nama Art Moments Jakarta. Oke, nah kok sebelum kita nanya nih, pastinya gue bakal nanya masalah art momennya sendiri nih biar audiens juga harusnya sih udah kenal. Cuman pasti ada satu dua yang harus dijelasin. Cuman, ini pas milih nge-choose kategori art, especially you doing management kan sebelumnya. Ini kan riski bisnis gak sih? Apa sih considerationnya? Ya oke, mungkin background, tapi kan ngitungin segala macem. Apa tuh gue coba cerita dikit? Sebenernya sih, Art Moments Jakarta itu buat saya seperti laboratorium hidup saya ya. Kalau saya melihat diri saya sebagai seorang pendidik, saya lihat profesor-profesor itu di Amerika, di China, di Hongkong. Mereka tuh punya laboratorium. Karena saya dokter di bidang manajemen, saya butuh sebuah outlet untuk menyalurkan apa yang saya pelajari dan mempraktekkan apa yang saya sudah pelajari sebelum diajarkan ke mahasiswa lewat Art Moments Jakarta. Jadi menurut saya, usaha Art Moments Jakarta ini yang saya dirikan bersama almarhum Leo Silitonga adalah tempat saya berpraktek apa yang saya pelajari. Oke, menarik. Nah kalau Art Momentsnya sendiri coba dong jelasin kok, biar art momen nih gimana coba. Art Moments itu tahun 2015 sebenarnya udah dibuat pertama kali di Yogyakarta dengan nama Art Moments Yogyakarta oleh my ex-business partner yang sudah almarhum bulan Maret lalu. Lalu 2015 setelah itu 2016 almarhum itu diterima menjadi Fair Director dari Art Stage Jakarta tahun 2016 dan 2017. Oke. Karena sudah menjalankan Art Stage Jakarta, Art Moments Jakarta harus di-give-up, eh sorry, Art Moments Yogyakarta harus di-give-up untuk fokus di Art Stage Jakarta 2016-2017 berlokasi di Sheraton Gandaria City Hall dan GC Hall. Oke. Lalu setelah 2018 Art Stage tutup, baru almarhum ngajak saya buat Art Moments Jakarta 2019 dan kita berhasil melakukannya di Sheraton Gandaria City Hotel berkat dukungan dari venue partner kita Pak Kwon Group, mendatangkan galeri-galeri yang baik juga sehingga kita bisa ada sampai sekarang. Tentu ya pas setelah 2019 berhasil, 2020 satu bulan sebelum acara kita terkena pandemi, jadi harus kita batalkan 2020, kita undur-undur, kita postpone, kita pikir pandemi berakhir akhir 2020. Eh ternyata belum juga. Itu benar-benar, gak nyangka ya kok, pasti kan waktu itu kan kayak. Kita udah gak tau ini harus bagaimana kan, gak pernah seumur hidup mengalamin pandemi. Besyukur kita masih hidup ya, 2021 akhirnya kita maju dengan Art Moments Jakarta online. Jadi Art Moments Jakarta online, kita bawa pameran kita dari offline, kita bawa online, ini kita baru selesai Art Moments Jakarta online-nya ketiga. Yang pertama Art Moments Jakarta online itu kita adakan di tiga galeri untuk mensuplemen yang online-nya. Ada hybrid, berarti semi-hybrid kan? Iya, hybrid. Jadi ada online-nya, terus itu beberapa contoh karyanya, kita pajang di tiga galeri yang terpisah di sekitar Jakarta. Karena ini problematis bener kan kok. Maksudnya kan Art Piece nih ngeliat, ini keren maksudnya, cuman when you see it langsung kan beda. Beda banget energi-nya ya. Nah itu gimana tuh kok? Jadi kita ngeliat, kita berikan kesempatan buat para galeri, apalagi pada saat pandemi. Kemarin kita solidaritas lah ya. Jadi kita solidaritas, kita kasih mereka kesempatan untuk pamerin karya-karya mereka, free of charge loh. Wow. Pada saat offline-nya. Jadi kita solidaritas dengan galeri-galeri, mereka juga kasih free, pakai tempatnya. Oke. Jadi kita kayak solidaritas aja ya dari kita, oleh kita untuk menjaga komunitas seni, agar para seniman bisa terus mendapatkan penghasilan ya. Bukan hanya seniman, kita semualah. Dari galerinya, senimannya, advernya, juga semua dapat penghasilan jalan terus ya. Wah menarik nih kok. Ini agak sensitif dikit ya. Aku ingin nanya sesuatu yang maksudnya, selama ini kita banyak undang seniman. Kalau gue ngeliat seniman, itu secara suportifnya cukup solid. Ini Koko sebagai salah satu pembikin art fair, segala macam. Pasti kan relation with the galeri, dan maksudnya yang di another side lah kita bisa sebut. Itu gimana sih apak di Indonesia sendiri, kalau menurut Mata Koko gimana? Apa solidaritasnya itu? Oke, saya pikir di dalam komunitas seni, dan di mana komunitas apapun, ada solidaritas di setiap komunitas. Tapi kan ada kompetitifnya juga kan kok? Nah, gimana tuh kok? Tapi tentu pada saat-saat force majeure kali ya. Genting ya. Semua aja nih, yang paling kita hidup bersama aja ya. Oh, jadi ada berkahnya tersendiri ya kok? Iya, jadi yang paling penting nggak mikirin diri kita masing-masing, tapi gimana kita push agar komunitas, agar para seniman, para galeri bisa jalan terus semuanya ya. Karena kan kita selama ini yang diangkat adalah di pandemi ya, seniman pada kesian. Tapi sebenarnya galeri juga have big impact of it kan? Betul, karena galeri malah ini kan hiring buat pekerja apa? Betul, biaya promosi. Jadi memang kita melihat ekosistem itu perlu dijaga, di mana galeri-galeri bisa terus diberikan kesempatan hidup bersama-sama ya. Karena menurut saya, galeri adalah sebuah entitas, grup entitas yang sangat penting untuk bisa memanage perkembangan karir dari para seniman. Seniman banyak yang jago berkarya, tapi harus ada manajemen yang kuat juga kan pastinya? Betul banget, betul banget. Nah, ini kan visi art moment sendiri kok, secara entitas itu apa sih buat? Oke, kita ingin menjadi sebuah art fair, yang menjadi sebuah platform di mana para galeri-galeri, baik dari dalam negeri maupun luar negeri bisa menampilkan karya-karya seniman mereka yang dengan kreativitas dan inovasi yang tertinggi ya. Sehingga mereka diberikan sebuah wadah atau stage untuk menampilkan karya-karya mereka sehingga bisa mempunyai misi pertama, memanusiakan manusia. Karena saya lihat yang membedakan manusia dengan makhluk lain adalah salah satunya adalah menghargai estetika seni. Betul, betul. Betul kan? Cuma manusia bisa menikmati seni. Iya, benar-benar appreciate the estetiknya. Jadi menurut saya, seni mempunyai kekuatan untuk memanusiakan manusia. Oke. Jadi yang kedua, kita juga melihat bahwa lewat art moments ini, seniman-seniman, galeri, dan semua insan seni itu bisa mendapatkan penghidupan yang baik. Dari sini jadi saluran berkat lah ya, channel of blessings lah. Karena kan masih banyak kesian juga seniman-seniman yang punya idealis tinggi tapi secara komersialnya kurang bisa di... Ya, itu perlunya fungsi antara kolaborasi seniman, kurator, dan pemilik galeri. Oke. Karena pemilik galeri juga menjembatani kebutuhan dari para pembeli karya seni, baik kolektor maupun pembeli secara fungsional ya, untuk dekorasi atau mengisi sebuah ruangan ya. Setelah itu tadi, berarti estetika dan juga buat komersiali ya, kalau secara simpelnya kita... Yes, which is something yang kayaknya di artnya masih agak tabu sebenarnya ini something kebutuhan dong ke... Iya. Kalau enggak, enggak bisa sustainable dong kan? Iya, menurut saya kolektor tentu membeli apapun, bukan kolektor lah, manusia biasanya membeli sesuatu ingin mendapatkan sebuah benefit kan? Betul. Apapun yang kita beli pasti ingin mendapatkan sebuah benefit, apalagi kalau benefitnya itu bisa menjanjikan ke benefit finansial di masa mendatangnya. Nah, menarik nih gue. Menurut gue sendiri. Tapi enggak hanya benefit finansial ya. Pastinya dijiwakan itu ada benefit yang sangat... Benefit kan macam-macamnya, ada kepuasan, ada rasa diterima oleh komunitas, ada penghargaan. Wah, pilihan kamu memang keren. Itu kan sesuatu yang enggak bisa diukur dengan uang ya. Ada juga yang emang buat supporting the whole ecosystem. Karena kesian oleh seniman dia. Ada juga yang beli untuk menginspirasi dia dalam bisnis. Wah, menarik. Jadi, oh saya beli karya ini, dari sini saya bisa bisnis property, jadi property saya view-nya bagus seperti karya-karya seni yang saya beli. Wow, sesuatu yang unik juga. Iya. Kok, tapi kalau masalah yang tadi, kita sempat beberapa kali ngebahas. Tapi menurut Koko sendiri secara finansialnya, beli karya seni itu bisa cuan enggak sih? Finansial dulu ya kita ngomong ya. Karena kalau idealis kita banyak nanya ke seniman, insya Allah udah dibahas. Tapi secara cuan nih, harus nanya yang emang ngerjain art fair, kolektor. Oke, menurut saya, tentu kita beli karya seni itu bukan ngeliat cuan nomor satu ya. Iya. Tapi nggak bisa kita pungkiri banyak yang cuan. Jadi, saya lihat kalau mocoan itu, ini guidance-nya ya? Iya, guidance-nya. Saya punya lima hal. Wah, ini mahal nih kok. Tiba hal. Mungkin mau dikeluarin. Keluarin nggak ya? Keluarin nggak ya? Apa, satu, dua dulu ya? Terima ya. Tiga, empat, limanya buat edisi berikut ya. Nggak apa-apa. Biar-biar nih pada belajar juga kan, Go. Baik, kalau menurut saya, yang pertama itu, kalau saya beli karya seni, saya akan lihat, dia itu direpresent oleh galeri mana? Oke. Nomor satu. Karena seniman yang dimanajemeni oleh sebuah galeri, yang bereputasi tinggi dan mempunyai komitmen panjang, menurut saya, dia akan mempunyai kesempatan yang lebih panjang. Jadi, menurut saya, saya akan lihat galerinya ini yang mana ya? Itu impact banget ya, Go. Buat saya, begitu. Nomor satu itu? Buat saya, saya lihat galeri senimannya direpresent oleh galeri mana? Oke. Jadi, nomor satu, buat saya, galeri mana yang representnya? Jadi, contoh ya, ini seniman Sean Goh dari Filipina, tinggal di New York. Oke. Jadi, saya lihat, oh, yang bawa VFR agency adalah sebuah, saya lihat, sebuah galeri di Filipina yang punya network kuat deh, dengan kolektor-kolektor di Filipina. Jadi, saya lihat, oh, contoh ya, seperti itu. Dan, galeri yang baik ini, kalau kita lihat, dia sudah bertahun-tahun bisa hidup karena dukungan para kolektor. Jadi, dia sudah punya environment sendiri di daleri yang buat ya? Iya. Jadi, menurut saya, nomor satu, galeri mana? Ini yang ngomong, master di manajemen. Jadi, lo udah dengerin aja. Kalau kata orang harapnya, samiknya wato udah, kalau dengerin terus percaya. Percaya ya. Oke. Nomor satu, galeri mana? Oke. Nomor dua, kita melihat prestasi dari seniman ini apa? Oke. Prestasi ini kita lihat, tentu pendidikannya apa. Jadi, buat saya, seniman yang punya pendidikan seni, walaupun nggak menjamin, tapi mempunyai chance bagaimana dia bisa mengembangkan teknik-tekniknya. Dia udah, kalau di pendidikannya satu, seni itu dia kan udah belajar nih, variety of techniques ya. Kalau otodidak itu dia belajar satu, satu, belum tentu dia udah belajarin semua teknik. Oke. Jadi, buat saya, pendidikan penting. Wow. Jadi, pendidikan senimannya, di mana dia udah ngalamin, bagaimana dia bisa berproses, ditantang oleh para dosen-dosen dan para guru-gurunya untuk berkreasi seni. Oke. Nomor dua, kayak itu ya. Ini seniman otodidak sedih semua nih. Kualifikasi pendidikan buat saya. Oke. Jadi, misalnya nggak ambil jalur formal, saya akan menganjurkan untuk seniman-seniman itu ngambil jalur non-formal juga. Kan berarti it's the end. Tapi harus rajin mengembangkan diri. Ikut kursus belajar teknik mengembangkan. Karena, sebuah, ini lanjut nih ya. Iya, iya, iya. Yang ketiga, ini seru banget. Ini penting banget. Ketiga, senimannya itu, menurut saya, dia itu harus bisa mengevolusi dirinya. Jadi, ini ada seri misalnya portret. Ini serinya apa gitu, serinya apa. Jadi, pakai medianya juga berbeda-beda. Dan kita lihat, oh, berapa tahun kemudian, kok ada perkembangan ya? Beda, ada perbedaan. Jadi, contoh, satu seniman yang saya suka, Imade Wiyante ya. Oke, Imade Wiyante. Saya lihat, wah, gila, Rinsip, besar banget. Yang kita baru angkat di Art Moments Jakarta itu, baru sembilan periodenya Imade Wiyante. Oke. Ternyata masih banyak lagi yang belum kita angkat. Karena, satu seniman itu multifaceted. Jadi, kita lihat, nggak ada bosen ya. Nah, ini menarik nih, kok. Di satu sisi, ada beberapa kolektor. Dia, continuously ini harus ada kesamaan semuanya. Kayak, banyak yang bilang begitu juga. Gimana nih, kok termasuk sesuatu yang berbeda nih, aku baru dengar. Kalau saya maunya, Variety kan? Multifaceted. Kalau dulu, zaman dulu ya, kan nggak ada sosial media. Jadi, orang sama terus jadi ciri. Iya, ciri kan? Cirinya dia. Tapi, kita lihat, Picasso pun banyak kan perkembangannya. Iya, kita lihat, Avandi pun ada perkembangan ya. Iya, dari realis sampai ke situ. Walaupun yang diangkat sekarang adalah pelototannya, tapi emang... Ekspresionis, abstrak. Tapi, kan sebelumnya. Dia dari realis yang benar-benar... Jadi, saya lihat, saya suka seniman yang bisa... Evolve. Evolve. Jadi, wow. Wow. Jadi, saya suka seniman-seniman seperti... Madewiyante, Aditya Novali. Jadi, boleh sebut nama ya di sini? Boleh, boleh. Boleh sebut nama ya? Malah menarik. Kalau jadi... Kalau kayak dari dulu begini aja. Iya, oke. Misalnya isunya sama terus. Oke. Gitu. Oke. Lanjut nggak nih? Iya, lanjut. Ada tiga deh. Tiga, gue ada beberapa pertanyaan. Yang pasti, di sini kita fully based support artist. Jadi, kalau mau ngomong nama, ngomongin terakhir. Oke, oke. Oke, oke. By the way, tadi... Koko ada satu kata-kata yang gue kayak interesting. Gue biasa ngeliatin beberapa lama. Koko sebelum invest to one artist, how long you pelajarin si artis itu sendiri? Nggak bisa diiniin ya. Karena itu, kita ngeliat karya seniman itu kayak untung-untungan ya. Pas kita dapet informasinya. Contoh, pas gue baru beli Imadewi Ante, gue ngeliat, oh gue diketemu. Gue pas ketemu dengan keluarganya. Gue ngobrol dengan galerisnya. Dan gue baru beli Imadewi Ante setelah pelukisnya nggak ada ya. Udah ini. Cuma gue ngeliat, gila karyanya dari sekarang asem, dot, dan lain-lain. Sampai malah ini kita barusan baru ngomong Imadewi Ante. Gue baru nge-vlog Imadewi Ante. Iya, makanya bisa ada relasi. Kan kita nggak janjian ya. Iya. Jadi gue bilang, hape goose bumps gue. Cuma gue mikir, iya keren banget. Imadewi Ante itu jadi ada seri-serinya. Buat gue nggak ngebosenin gitu. Oke. Dan setiap karya itu tekniknya sulit-sulit loh. Detilnya luar biasa ya. Iya, karang asemnya sampe cacing-cacing kecil-kecil gitu. Iya, iya. Yang dotnya, aduh titiknya banyak loh. Niat maksudnya bukan di buru-buru kayaknya. Iya, bener. Iya, dan produktif banget. Dan quality keren-keren setiap karyanya. Nah, itu tadi balik. Kan di satu sisi juga ngeliatin kelama doesn't make any decision. Kadang udah disikat orang duluan karya yang kita suka. Iya. Gimana buat investor barulah. Anggepannya orang kolektor barulah. Gimana menurut Koko ini kalau dia suka apa langsung beli, apa study dulu gimana? Menurut saya, untuk orang yang baru mau beli art itu, pertama kita mesti tahu dulu tujuannya apa ya. Kalau tujuannya itu untuk ngisi space, kita mesti lihat kepribadian orangnya itu, dia mau decide untuk ngisi space-nya dengan apa yang dia suka, atau dia mayan aman minta advice designer atau arsiteknya aja. Ya, kalau dia mau berani sendiri, ya beli aja dulu apa yang dia suka. Oke. Beli aja dulu. Just go ahead. Dan mereka belajar dari kesalahan. Karena pada saat kita membeli, kita kan keluar dana. Pas kita keluar dana gede, kita jadi makin sayang. Kalau dana sedikit, kita nggak gitu sayang. Makin gede dana yang kita keluarin, kita makin sayang dengan art ya. Tunggu di empat nih, harus kita selesai ini kayak pajak nih. Seru banget. Oke, menarik. Nah, kalau keempat apa? Kalau keempat ya. Nah, keempat itu menurut saya kita mesti lihat kolektor-kolektor dari seniman itu siapa aja. Jadi saya akan lihat institutional dan individual. Jadi siapa aja sih yang udah punya karya-karya dia. Beliau, seniman tersebut, saya akan lihat apakah karya itu udah ada di museum, atau private museum, atau kolektor besar, kolektor kecil. Buat saya itu penting. Jadi bahwa, karena untuk sebuah museum atau institusi membeli sebuah koleksi itu, ada proses kurasinya. Yang cukup kuat. Cukup kuat, dan itu dari panel kelompok orang-orang yang ahli, kan. Oke, jadi kita udah amal. Jadi itu objektif, kan ya. Jadi objektif, jadi kalau udah di koleksi museum ini, di museum ini. Biasanya juga udah tinggi, tapi kalau udah di situ ya. Surprisingly banget. Seniman Indonesia yang udah di koleksi banyak museum, dan harganya masih kalau kita dingin dengan internasional, masih good value banget. Jadi really good. Really good opportunity sih. Indonesia at the moment. Indonesian artist. Menurut saya ya, masih sangat affordable. Oke. Nah, kelima kalau kita selesaikan dikaitnya. Terakhir ya. Kelima itu, saya akan melihat, apakah seniman tersebut sudah pernah menang kompetisi. Kompetisi? Kompetisi, contoh. UUB Painting of the Year. Oke. Terus saya contoh lagi, apakah karya tersebut sudah masuk ke pameran-pameran bergensi, seperti bienali, trianali. Oke. Karena itu udah ada tim seleksi kurasi yang sangat ketat untuk masuk bienali, trianali. Dan saya harap dengan lima poin ini, para seniman bisa tahu bagaimana mereka bisa menempatkan karirnya. Dan memposisikan dirinya. Oke. Itu gritnya. Saya ada lima grit, dan saya ada skor 0-10, 0-10. Jadi sebelum saya beli karya. Oh, you, you, properly. Iya. Benar-benar kayak, kalau, ini murid nih kita, ini dulu. Iya, saya ada skor ya. Dan teman saya, ada juga yang skorinya beda lagi. Tapi itu adalah 5 faktor. Wow, nice. Untuk menentukan untuk membeli sebuah karya. Ini ilmu mahal banget. Terima kasih banyak. Ini pelajaran buat gue pribadi, dan pastinya audiens, bagus. Kita belum terlalu besar banget ya, kok. Jadi ilmu yang mahal ini masih baru sebagian yang dapet. Bahaya kalau semua dapet. Oke. Kalau saya beli karya, saya mau yang di atas 8,5. Rata-rata di atas 85. Nah, balik lagi, kok. Sebenarnya, ini menarik nih. Kita agak menanyain, ini menarik soal gue. Kalau menurut Koko sendiri, ini kan udah dapet. Nilai lah anggapannya. Tadi kan kalau gue ngeliatnya ini, you nilai di seniman. The artist. And the artwork. Oh ya, ada artworknya juga. Nah, artworknya kan. Pendilai artworknya lagi. Artworknya. Ini kan misalkan, oke. Artis with that qualified. Dia masuk ke 8,5. Betul. Dari qualified, 8,5. Oke, ini seniman yang udah pantas gue koleksi lah. Gue ngeliatkan, siapa aja sih. Nah, milih artworknya sendiri. Apakah kita go big. Mendingan kita ngambil yang 2 meternya dia, 3 meternya dia. Atau kita main small, tapi banyak kuantiti. Atau gimana, sistematisnya kok. Tujuan lo apa nih? Aduh. Tujuannya apa? Iya, kalau misalkan untuk investment. Let's say. Oh ya, karena lo fokusin investment. Iya, kan ini kan kita lagi ngomongin cuan nih. Kalau gue buat investment, gue go big. Go big cargo home. Gue go big. Soalnya menurut gue harga. Lukisan besar sama lukisan kecil. Nggak signifikan. Nggak signifikan harganya. Bedanya. Tapi kalau lo mau resell lagi suatu hari, lebih tinggi, jauh. Lukisan besar. Lukisan besar buat ininya. Oke. Go big. Kalau gue ya. Go big tuh berapa sih? Menurut gue di atas 1,5 meter. Sekitar 1,5 meter at least lah ya. Minimumnya? Sekitar 1,5 meteran. Dengan space sekarang kan udah makin kecil. Orang-orang rumah udah nggak begitu besar. Karena juga ngambil lukisan gede kan nih. Considernya bukan cuman money kan kok. Iya. Tapi space. Terus kalau emang tadi. Maintenance. Investment. Bilangnya investment kan. Buat ngejualnya lagi juga. Kalau yang big banget juga. Kan berarti. Susah juga. Audiensnya tambah semakin kecil kan. Semakin kecil. Jadi 1,5-2 meter gitu. Itu perfect ya. Itu yang bagus. Kalau mau investasi ya. Kalau sepatu itu 4,2 itu ikuran. 4,2. Kalau beli stiker yang ukuran 4,2 itu jatuh. Beli ke-4,2. Iya. Oke. Berapa banyak kok? Wah, dia agak detail. Sekalian maksudnya kok. Satu seniman kita beli banyak di dia. Atau kita main diversified. Kalau temen-temen ya. Belinya dua-dua. Dua-dua. Satu disimpan, satu diual. Kayak dafti. Belinya dua-dua. Kalau if you wanna keep one keep, one sell, beli dua at least. Seenggak-enggaknya pas mau ngejual lagi juga gak terlalu sayang banget kan kalau satu. Ada satu ya. Oke. Kalau dari temen-temen ya. Ini kan dengan edukasi begini insya Allah kan kedepannya jadi audience yang mulai dari tadinya gak demen ngoreksi art. Bisa jadi satu mikir, satu consideration nih kok maksudnya. Betul, betul. Ngebuka mata nih gue aja maksudnya di dunia art ini sesuatu yang menarik banget buat dibahas. Good, good. Oke. Soneg-soneg. Nah, kalau komunitas sendiri kok. Ini kita balik ke art fair. Nah, kalau komunitas sendiri gimana sih kok bisa bikin building the whole community segini besarnya di art moment ini gimana sih? Gue terakhir ngeliat yang kemarin. Wah, gede banget dengan asik banget. Kemarin itu di art one ya kok? Iya. Kita yang terakhir ya art moment Jakarta online nih sebelum November di Sheraton. Kita, kita bikin komunitasnya sebenarnya dari dulu ya. Komunitas seni itu kan kita dari sahabat-sahabat, temen-temen, orang-orang yang suka dengan art, yang solidaritas dari kolektor, seniman, galeris. Dan kita tujuannya kan untuk memperluas ekosistem seni rupa. Dan dari sana kita ngeliat bahwa komunitas itu kan dihubungkan dari suatu interest yang sama. Benar. Dan interest kita itu art. Jadi, in art we trust. In art we trust. In art we gather gitu. Kita berkumpul karena art lah. Oke, jadi nah tapi ini sesuatu yang lagi-lagi agak sensitif beberapa pertanyaan. Cuman gue banyak ditanyain, ini bukan dari gue pribadi kok. Cuman banyak banget temen-temen itu nanyain masalah. Bang, gimana sih environment art ini kok kayaknya benar-benar tertutup ya di satu sisi. Yes, yes. Which is kind of true. Tapi kenapa kok? Banyak yang nanya kenapa? Oke. Karena kita ngeliat ya, kalau nature of art purchase, kalau dari zaman dulu, kita lihat nih contoh. Kolektor kita dari sejarah tuh yang paling besar itu Presiden Soekarno kan dulu. Lewat Presiden Soekarno, seni rupa Indonesia itu bergerak dan berkembang jauh lebih besar daripada negara manapun di Asia Tenggara. Sampai bukunya. Sampai bukunya jadi acuan dari kolektor berbagai negara di Asia Tenggara ya. Jadi kita sangat tersyukur dengan Presiden Soekarno. Dan dari sana, kalau kita lihat itu Presiden loh yang koleksi. Udah the hierarchy kalau mau. The highest of the hierarchy kan. Lalu baru menteri-menteri, wapres. Menteri-menteri, pengusaha-pengusaha. Dan kalau kita lihat dari historinya ini kan, orang yang beli art ini yang pertama, kalau dari dulu ya rumahnya udah besar. Betul. Udah bisa menghargai estetika. Dan pasti. Dan semua kebutuhan dasar udah tercukupi kan. Kalau gak mungkin beli lukisan. Kecuali Bung Karno kok. Iya. Ngutang buat beli lukisan Bung Karno. Orang ngasih kan dengan bangga. Tapi Bung Karno beli loh. Iya, beli dan kadang gue denger beberapa ceritanya. Beliau tuh ngutang buat beli lukisan. Karena dengan kondisi yang begitu benar-benar appreciate banget. Iya, bayarnya nanti ya. Iya, bayarnya. Dari apresiasinya tapi ya. Iya, tapi hebat banget sih Bung Karno dengan koleksi artnya. Nah, dari sana kita ngeliat bahwa lingkungan-lingkungan yang sudah bisa beli art dari zaman dulu adalah lingkungan yang mungkin gak A++ ya. Udah well established. Well established dan lain-lain. Nah, sejak abad ke-21 ini mulai ada bahwa art ini lebih accessible untuk semua orang. Dengan pendidikan yang lebih tinggi. Anak-anak Buddha sekolah lebih tinggi. Sekolah dalam negeri, luar negeri. Mereka dapat pelajaran art di luar negeri. Dan mereka, ah saya tahu rumah saya atau kantor saya butuh art. Dari art fish, dari arsitek, dari interior design. Dan mereka decide kita mau beli art untuk ini. Dan sekarang tuh art itu udah lebih meluas untuk masyarakat. Jadi gue apresiasi banget channel lu, Bill. Karena menurut gue channel lu itu bisa, kita mau support karena your channel tuh bisa mengedukasi masyarakat umum untuk lebih apresiasi art. Dan kita servisi lah. Iya, satu harapan yang besar kan. Ini kita masuk ke anak-anak muda kan pasti ntar ini jadi anak-anak tua juga kan. Iya, betul, betul, betul. Insya Allah maksudnya jadi lebih apresiasi art itself kan gitu. Kemarin tuh pas lagi tahun 2019, lagi kita buat di Sheraton, ada kolektor yang paling muda tuh umur 12 tahun. Serius. Blink Art. 12 tahun? Radinal Indra. Serius. Radinal Indra. Pake uang tabungannya coba. Tapi, tapi kok juga. Tapi sekarang harganya udah naik. Tapi unik juga loh kok. Apa namanya, digital era sekarang ini, kalau kita ngeliat, Orang yang punya, kalau dulu kan maksudnya lu mau punya, wah kaya lah. Dibilangnya anggapannya udah mapan itu harus umurnya udah 30 plus. Bahkan 40 plus kan. Karena ngikutin karir. Tapi sekarang dengan era digital dari yang meledak jadi influencer, currency, semacam-macam. It's funny that you say that, karena sejak pas lagi pandemi ini, banyak sekali anak-anak muda yang dapet rejeki NFT ya. Iya. Dan mereka tuh mulai seniman-seniman juga banyak masuk dunia NFT dan banyak anak-anak muda umur 20 tiba-tiba jadi milioner. Iya. Milihan dari US Dollars ya. Iya. Wah, pada saya liat beli mercy baru. Iya, Pak. Saya mikir, terus ada, nah anak-anak muda ini punya kecenderungan yang berbeda dengan orang-orang yang dulu ya. Wah, benar. Kalau orang dulu tuh beli art, gak ada yang boleh tahu. Disimpan bener-bener. Disimpan ya. Karena kalau tahu, nanti pas mau dijual ketahuan ini barangnya dia. Wah, dia lagi BU kali dia. Padahal belum tentu BU. Mungkin aja orangnya udah bosen, atas seleranya berbeda. Dan menurut saya ya fair-fair aja ya. Wajar aja namanya orang udah bosen, ingin ganti karya, kayak orang beli mobil, mau ganti mobil, silahkan dong ya. Iya. Itu menarik nih kok. Kalau ngomongin behavior ya. Iya. Behavior kolektor yang sekarang sama dulu. Sekarang ada flexing-nya dikit ya sih. Iya banget. Sejak bingin NFT itu kan. Sejak kali, ya dapet NFT, BAYC, wah harganya 78 Ethereum gitu. Bahkan sampai jam, maksudnya pake Apple Watch biar bisa nunjukin NFT-nya. Iya, kan sekarang mah pake RM jentangan langsung flexing. Jadi saya liat orang udah pake pesawat pribadi flexing. Jadi kan bayar pajak ya. Iya. Tapi udah merem kayak juga. Udah. Sekarang memang eranya bener sih, Bill. Anak-anak muda sekarang lebih suka flexing ya. Which is something. Maksudnya kalau untuk bisnis itself ya. Kita ngeliat secara bisnisnya. Which is good loh kok. Maksudnya mereka marketing. Kita punya produk. Betul. Jadi ambassador produk dan ambassador dari seniban itu ya. Oke. Maksudnya ini pribadi gue. Agak curhat dikit gue. Gue salah satu yang pingin banget itu ngedukasi di channel gue. Collector itu sebenernya ilmunya. Kalau gue ngobrol behind the scene tuh. Gila. Keren-keren banget. Cuman tuh bring some collector ataupun orang-orang top kayak kok. Ini satu kehormatan besar mau dateng kesini. Itu really hard. Maksudnya spesial yang generasi yang lebih awal ya kok. Iya. Lebih awal apa lebih muda? Lebih, lebih... Apa lebih senior. Lebih senior kok. Iya, iya, iya. Oke, oke. Karena memang itu ya mungkin kalau saya lihat orang-orang lebih suka under the radar. Tujuannya mungkin biar nggak repot kali ya. Menjawab pertanyaan-pertanyaan atau... Nggak di-rong-rong. Kalau dilihat ini siapa nih. Pas lagi di masa biar nggak di-rong-rong-rong. Terus juga mungkin ada humbling juga kok ya. Iya, humbling juga. Kayak maksudnya mungkin di satu sisi kadang tuh gue sampe ini buat edukasi loh. Bukan buat menyombongin maksudnya. Cuman sayang loh ilmunya tuh. Yes. Kayak barusan kok berani kasih tau kayak 5 cara investasi. Ini kan something yang really. Yes. Gue appreciate banget gitu. Welcome, welcome. Thank you, thank you. Karena gue dari pendidikan memang gue suka kayak begini ya. Wah, keren banget. Nah, tadi kan komunitas sendiri saat... Tadi ada satu pertanyaan yang lupa gue tanyain kok. Saat pandemi tadi itu... Lalu pun... Ada masa kelamnya kan kita ceritain. Ada terangnya tuh apa kok? Secara... Ada nggak sih terangnya di pandemi? Yang ada impact terang di art moment sendiri? I think terangnya itu... Di tengah gelap-gelapnya pandemi itu kita harus cancel. Dan mundurin acara kita nggak tau sampai kapan. Akhirnya kita mundurin sampai November 2022 ini. Itu udah bukan mundur lagi. Kita mundurin. Itu gimana sih sama... Mereka udah... Maksudnya udah... Akhirnya mereka ya... Paham ya? Karena ini kan bukan... Bukan mau kita. Tapi karena... Apa ya? Karena pandemi ya. Jadi... Serepot juga kan? Dan kita harus tetap survive... Di tengah-tengah pandemi. Dan syukurnya ada aja jalan gitu. Banyak nggak sih kok yang tutup galeri saat pandemi itu? Kalau dari teman-teman kok sendiri? Apa mereka... Interestingly, saya lihat... Nggak tutup ya. Mereka itu lebih condong... Pas pandemi mereka kayak... Berpikir how to revamp their business ya. Justru dari pandemi itu... Mereka kayak ngeliat... This is my strength. Saya mau fokus di sini. Oke. Mereka malah jadi depreciate. Lebih tajem malah. Malah ekspansinya. Oke. Saya coba ini. Saya nyoba ini. Kalau dulu kan sibuk banget. Mereka nggak bisa. Pas lagi pandemi itu titik terangnya... Banyak galeri-galeri. Oke. I wanna focus doing this. I wanna focus. Jadi mereka... Memperkuat dan mengkonsolidasi usaha mereka. Saya lihat. Sama menarik juga kok. Aku sempat baca satu artikel... About the pandemic ini. Mungkin emang... Daya beli secara general itu kan turun. Tapi orang-orang kaya katanya... Malah daya belinya jadi... Kayak... Udah lah udah bomo. Udah nggak ada kerjaan lain. Tidak ada liburan. Mereka nggak bisa liburan. Akhirnya menghias rumah. Jadi iya kan. Iya. Pada beli lukisan. Pada beli... Sculpture. Jadi saya lihat penjualan sih bagus ya. NFT. NFT booming banget kan. Soalnya nggak bisa keluar. JPEG juga dibeli deh. Something yang jenis. Iya. Tapi emang kejadian... Emang nyata kok? Aku sendiri ngelihat hal itu. Yes, yes. Kejadian banget ya. Kita lihat kan sampai orang... Gozali, Gozali, Gozali. Sampai meledak. Sampai meledak ya. Selfie. Foto Gozali, Gozali. Coba. Oke. Bisa sampai satu Ethereum ya. Wah itu... Banyak ya fenomenal-fenomena yang terjadi di pandemi ini sendiri. Iya. Banyak ya. Banyak. Kau ceritain last time you make the real... Apa namanya? Art fair. Yang art moment itu gimana? Perasaannya gimana hasilnya? Oke. Kita sih ngerasa seneng ya. Seneng pertama kita bisa dapat kepercayaan dari para galeri, dari para kolektor. Dan kita seneng sih ketemu komunitas-komunitas seni ya. Rame banget sih. Gue sebenarnya to be honest dateng juga kan. Wah keren sih. Kayak silaturahim gitu deh. Jadi dari situ kayak persahabatan buat gue tuh hubungan lebih penting ya. Jadi lewat art fair ini kita bisa membina hubungan dan menjaga persaudaraan. Karena dia menurut gue di dalam dunia semi. Itu sih yang bikin semi. Bikin happy. Cukup ini ya kok? Sebenernya art di Indonesia tuh perputarannya cukup terlihat ya kok? Maksudnya di situ-situ aja nggak kok? Apa gimana? Memang kalau kita lihat di situ-situ aja. Tapi terus juga menggeliat keluar. Saya lihat makin inklusif ya. Grut nggak sih kok? Art di Indonesia. Walaupun datanya nggak. Data ini ya nggak ada. Cuma kalau kita lihat dari data art moments itu. Kan kita biasa mendata. Kita nanya galeri. Wah menarik. Naik terus sih. Dari art moments Jakarta online. Satu, dua, tiga. Terus meningkat ya. Oh itu benar-benar. Nah galeri sendiri kok. Ini kan berarti kok punya hubungan yang baik dengan banyak galeri kan. Good business nggak sih galeri itu? Menurut saya galeri itu adalah sebuah bisnis yang bagus. Sustainable? Sustainable. Tapi memang harus serius ya. Harus serius dan juga harus berkomitmen. Kita lihat banyak galeri-galeri yang memang hidupnya itu, galeris yang hidupnya itu dari awalnya itu sebuah galeri. Contoh kayak Serisa Santi. Dari Kohesi yang di Yogyakarta. Saya lihat kayak Linda Gallery sampai buka di Beijing ya. Oh iya. Di Singapur. Dari Indonesia. Iya kan galeri Indonesia bisa ekspansi dan ekspor ke luar negeri. Ya so-called ekspor lah ya. Kan bawa seniman-seniman Indonesia karya kreatif itu. Showcase tuh deh. Singapur. Bisa bawa ke Beijing itu suatu achievement ya menurut saya. Berarti sustainable. Sustainable. Dan kalau kita lihat galeri seperti gajah galeri. Bisa buka sampai di Indonesia. Dari Singapura buka di Indonesia. Dan menurut saya sustainable ya. Dan mereka adalah galeris-galeris yang fokus di dunia seni ya. Oke. Nah kalau kok kok last one nih sebelum kita nanyain tentang art momen yang berikutnya nih. Ada sedikit. Masih banyak sebenarnya. Cuma kayaknya satu nih pertanyaan tadi kalau di poin pertama di investasi itu kan you call it seniman yang dibawa galeri. What kind dari galeri sendiri itu apa sih patokannya you say this galeri is good galeri. Oke patokan buat saya galeri ini yang is good galeri. Biasa galeri itu saya akan ngeliat foundernya dulu. Siapa sih pemiliknya. Enak gak sih diskusi sama pemiliknya. Biasa kalau pemiliknya friendly itu udah good sign. Kalau friendly galeri it's a good sign. Harus bisa relationship yang baik berarti. Biasa relationship yang baik dan kita juga ngobrol-ngobrol sama temen-temen kan what do our friends think of this galeri. Kalau memang dia baru at least kita bisa punya hubungan baik gak sih dengan galerisnya. Jadi menurut saya juga banyak kan kolektor-kolektor nanya saya mengenai galeris ini bagaimana, galeris ini bagaimana gitu. Jadi I try to get to know as many galeris as I can. Jadi dari sana, buat saya nomor satu tuh apa ya orangnya ini serius apa enggak. The owner itself ya. The owner itself ya. Tapi kan banyak juga owner-owner yang ngelakukan ini sebagai realisasi diri. Mereka awalnya tuh bukan bisnis ini ya. But they want to realize itu juga kita hargain ya. Ini part of journey hidup dia itu juga bagus realisasi diri untuk men-support dunia seni ya. Jadi motivasinya beda-beda ya. Iya kan ada yang emang komersial, ada yang idealis betul, ada yang macem-macem non-comersial toto. Ada juga ya non-comersial. Tapi it doesn't matter berarti kok. Buat saya enggak, 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 enggak terus. Justru itu memperkaya dan memperindah dunia seni rupa ekosistemnya. Minimal berapa lama kok di galeri itself? Ada enggak sih benchmarknya? Ini kalau baru tiga bulan sih jangan ngomong dulu deh gitu. Atau berapa? Gimana? Ada? Banyak tuh galeri itu dimulai oleh seseorang yang udah kerja di dunia seni yang lama. Jadi saya enggak ngeliat galerisnya itu berapa lama. Tapi saya pengen tau orang ini udah di dunia seni berapa lama. Mungkin dia dulu kerja gitu. Dia build it dari. Dari kolektor kek atau dari. Iya. Contoh galeri Zen One. Iya. Sebut nama ya. Sebut nama. Gak apa-apa. Galeri Zen One, Paniko. Dulu kerja di berbagai galeri. Terusnya baru pas lagi pandemi. Ikut Art Moments Jakarta Online 1. Dan hasilnya bagus. Jadi kita lihat komitmennya bagus ya Zen One ini. Dan dia berani men-support seniman-seniman baru. Dan saya lihat pilihan senimannya juga bagus-bagus. Dan dia juga dengan inisiatif dan pengalamannya yang didapat dari berbagai galeri sebelumnya itu bisa buat katalognya bagus. Menggunakan kurator, kuratornya juga bagus-bagus. Jadi gak masalah ya berapa lama itu galeri. As long the owner atau founder lah dari itu galeri adalah someone yang emang punya impact di dunia seni lah. Let's say kayak gitu ya. Betul. Misalnya nanti Bill berapa tahun kemudian punya galeri. Kita udah tau Bill perjalanannya seperti ini. Waduh. Terusku. Bahaya ya gak boleh. Kita edit ya. Kita disini raw. Gak apa-apa. Tapi maksudnya kita really appreciate ini salah satu yang kita sponsor langsung dari Linda Galeri. Cilinda salah satu yang luar biasa banget. Hebat banget Bu Linda, Pak Ali. Pak Ali luar biasa. Aku susah sangat apresiasi mereka itu salah satu galeri pionir lah menurutku di Jakarta. 30 tahun. Iya kan. Menurutku tuh galeri pionir adalah Linda Galeri di Jakarta dengan Mont Dekor yang sekarang jadi Art One. Oke. Jadi satu Jakarta Selatan, satu Jakarta Utara, Jakarta Pusat gitu. Dia pionir galeri menurut saya di Jakarta. Dan untuk sustainable day long itu bener-bener harus. Luar biasa ya. Dan mereka pasti udah menelorkan banyak kolektor. Terbanyak kolektor itu sekarang jadi galeri sih. Udah jadi orang-orang galeri ya Pak. Udah punya galeri juga. Luar biasa, luar biasa. Nah, Ko. Ini kita ngobrol. Lu lihat dong. Sekeren apa ini. Co-foundernya Art Moment. Lu gak penasaran? Kita tanya aja langsung. Kapan ada dekat Art Moment lagi? Oke. Art Moment berikutnya. Ada di Art Moment Jakarta tanggal 4 sampai 6 November di Grand Ballroom Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel dan Gandaria City Hall. Wah enak itu kok. Deket itu kalau Gandaria tuh. Iya. Siap. Waduh. Itu berapa? Boleh ada bisikan gak tuh? Kira-kira rencana ada berapa galeri di sana? To be confirmed ya. Cuman cukup banyak kok berarti? Iya. Sekitar 50-an lah ya. Wow. Lu bayangin. Berarti itu puas itu ngeliat karya. Yes. Yes. Nikmat sih. 50 tuh. Last one tuh berapa kok? Kalau boleh tau. Last one sekitar 35. Oke. 35 aja tuh udah. Yes. Kita kali ini akan menampilkan karya-karya pemenang NFT Art Competition edisi kedua. NFT Art Prize Moments. Jadi buat yang belum daftar, buat para kreator. Oke. Straight Artis. Ikutlah NFT Art Prize Moments. Karena finalis kita tahun lalu masuk jadi peran cover dari OpenSea. Wow. Peran cover dari OBJKT. Jadi ikutlah art moments. NFT Art Prize Moments yang akan ditutup akhir Oktober. Jadi masih ada kesempatan. Jangan lupa sign up. Lu bayangin dari dikasih ilmu. Ini sih mahal banget. Kayaknya kita bikin private suruh bayar kalau mau nonton. Keren banget. Thank you. Dikasih opportunity. Thank you banget. Itu lo denger barusan. Tinggal lo reply lagi. Bisa ntar cek. Kita taruh juga di bio lah. Sekalian di art momentnya lo bisa cek. IG-nya. Semuanya lah. Social media lo bisa cek, lo follow. Biar bisa tahu update-update terbarunya. Pemenangnya hadiah totalnya kita siapin 50 juta. Waduh. Lumayan ya. Lumayan. Cocok. Buat para artis-artis yang mau. Ini kesempatan. Kita bikin NFT Art Competition edisi kedua. Karena yang edisi pertama sangat sukses di seluruh Indonesia. Ini kesempatan buat teman-teman seniman. Atau yang ingin masuk ke NFT Art silahkan. Karena juri-juri kita dari internasional. Itu yang disebut tadi bukan cuma ada perubahan ke maksudnya benar-benar art moment ini punya misi juga untuk memajukan seniman. Dan juga ini kan udah bukan konvensional lagi kok ya. Ya. Udah mikirin futuristik. Dan nanti untuk para pengunjung art moment akan dapat hadiah NFT. Untuk 5 ribu orang pertama. Waduh. Jangan kasih tau dulu kok. Kita akhirnya enggak dapet lagi. Edit. Nggak apa-apa deh. Kasih tau. Nggak apa-apa ya. Oke. Thank you banget kok. Thank you. Last one. Biasa kita minta wejangannya dari Koko. Buat teman-teman nih. Ini isinya dari seniman. Dari orang-orang yang suka seni. Wejangannya apa kok. Buat anak-anak mudanya nih sekarang. Oke. Wejangannya adalah. Tetaplah hidup dengan menghargai keindahan dan kemanusiaan. Oke. Thank you banget kok. For the time. Thank you so much. Jangan lupa semuanya ada di bawah. Bikin rame juga. Ya gue tau emang ini banyak banget ilmu-ilmu yang pengen lo simpen sendiri. Tapi lo bagiin juga ke orang-orang. Lo share videonya. Lo like. Biar gue besok bisa ngundang yang lain. Nggak malu-maluin videonya. Oke. Thank you banget kok. Sampai ketemu di next one. Sip. Bareng gue Bill Muhdor. Sampai ketemu next one. Bye. Thank you. Wah.